Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tips masih tentang tutorial YouTube ya, bagaimana caranya upload video shot kualitas HD ataupun kualitas tinggi ya, bisa 720p ataupun 1080p. Nah tentunya teman-teman sudah mempunyai aplikasi YouTube di handphone teman-teman, nah kemudian kalian tinggal buka saja seperti ini tampilannya jika sudah terbuka. Nah selanjutnya untuk upload video shotnya, kalian pilih tanda plus yang berada di tengah bawah ini ya, tinggal pilih, selanjutnya pilih upload video. Tentunya di sini kalian harus mempersiapkan video shot yang sudah kalian edit ke resolusi 720p atau 1080p ya. Nah jika belum tahu cara membuat video shotnya supaya hasilnya bisa kualitas HD ataupun kualitas tinggi ya, kalian bisa tonton video nanti di akhir video ini ya, di layar akhir saya taruh bagaimana cara membuat video shot di aplikasi KineMaster ya. Nah nanti setelah kalian nonton video ini saya akan simpan di layar akhir, oke kita lanjut ke pembahasannya. Nah di sini saya sudah mempersiapkan video shot dengan kualitas HD 1080p ya, yang ini saya akan klik. Nah selanjutnya ini tentunya video shotnya sudah berdurasi kurang dari 60 detik ya, atau 1 menit kurang. Nah selanjutnya tinggal pilih bagian berikutnya yang sebelah kanan bawah ini. Nah di sini kalian bisa edit video shot kalian dengan memasukkan suara ataupun musik ya, dan musik di sini semuanya aman dari teguran hak cipta ya. Nah kemudian juga kalian bisa menambahkan tag ya, untuk menambahkan tagnya kalian tinggal pilih di bagian tag, kemudian kalian bisa tuliskan untuk mengajak subscribe ke penonton ya. Nah karena di sini saya tidak akan menambahkan suara ataupun tag, jadi tinggal pilih saja menu berikutnya di sebelah kanan atas layar yang ini. Nah di bagian tambahkan detail kita tulis judul hashtag tutorial youtube pemula, kemudian kita tulis hashtag lagi yaitu teguran pedoman komunitas ya. Nah seperti ini, kemudian tinggal pilih saja publik, kemudian untuk penontonnya kita tidak untuk dibuat untuk anak-anak. Nah selanjutnya kita pilih upload video shot, tinggal pilih saja yang ini. Oke, nah sekarang kita lihat di bagian menu koleksi ini yang sebelah bawah layar ya, di sini ada tanda panah biru sedang kedapodip, artinya proses upload video shotnya sedang berjalan. Nah seperti ini, nah 22, 23 ya. Oke teman-teman semoga bermanfaat ya, jangan lupa subscribe dan cocok juga tombol lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang video-video yang saya upload. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.